Saat ini sudah semakin banyak mahasiswa yang terjun ke dunia usaha sebagai seorang entrepreneur. Ya, beberapanya bahkan telah sukses menjadi entrepreneur. Dan bagi Anda, mahasiswa yang ingin terjun menjadi seorang entrepreneur, berikut tipsnya. Bagaimana agar kuliah dan bisnis bisa berjalan secara bersamaan? Sudah pasti tantangannya adalah menyimbangkan tenaga, pikiran, dan waktu antara bisnis jadwal kuliah yang padat, serta tugas-tugas yang selalu ada sepanjang waktu. Agar keduanya berjalan sukses, simak tips berikut ini. Pertama, teguhkan mental dan keyakinan. Berbisnis tidak hanya mengandalkan bakat, namun tujuan berbisnis adalah hal yang utama. Kemantapan tujuan akan membangun mental yang handal, karena berbisnis tidak semudah membalikan telapak tangan. Di saat menemui kesulitan, ingatkan pada tujuan utama. Dan jaga keyakinan diri bahwa Anda bukan mahasiswa biasa yang keuangannya hanya bergantung pada orang tua. Kedua, strategi kreatif. Sering-seringlah mengevaluasi perkembangan bisnis yang kita jalankan. Hal ini untuk memperkecil resiko dan memaksimalkan peluang. Hasil evaluasi ini akan memicu tantangan-tantangan baru yang akan membuat kita berpikir keras untuk membuat strategi kreatif. Ketiga, pengelolaan waktu. Jangan keluhkan ketersediaan waktu, tapi kelolalah dengan cermat. Sebagai pebisnis, waktu adalah uang. Sebagai mahasiswa, waktu adalah ilmu. Sekaligus kesempatan menikmati serunya dunia kampus. Maksimalkan waktu belajar di kelas, sehingga nanti tidak perlu menghabiskan banyak waktu di rumah untuk belajar menjelang ujian. Keempat, rekening terpisah. Buat rekening khusus untuk berbisnis, ini mempermudah mengevaluasi sejauh mana dampak finansial dari bisnis yang dijalankan. Jika saldo menipis, itu tandanya ada yang tidak beres dengan bisnis. Sebaliknya, jika saldo berkembang terus, itu tandanya Anda harus bersiap membuat perusahaan sendiri begitu usai diwisuda. Menjalankan kuliah sambil berbisnis bukanlah hal yang gampang, namun jika cermat dan terampil menyimbangkannya, segala yang sulit akan menjadi tantangan baru yang menyenangkan. Yakinlah bahwa Anda telah mencuri start untuk sebuah jalan kesuksesan.